Hai teman-teman kembali lagi bersama aku Cindi Sagitaulia kali ini aku lagi berada di Pantai Raca Buaya nih yuk teman-teman ikuti terus keseluruhan kami bermain di sini Hai teman-teman semua kembali lagi bersama aku Cindi Sagitaulia Seperti biasa aku akan berbagi info kepada teman-teman semua mengenai tempat-tempat yang asyik untuk dikunjungi Jangan lupa klik tombol like dan subscribe nya juga ya dan jangan lupa follow juga akun ig Cindi Sagitaulia Oke teman-teman sesuai janjiku kemarin aku mau sepil tempat-tempat wisata yang aku kunjungi selama 3 hari road trip pantai selatan Jawa Barat Dan pantai pertama yang kami kunjungi yaitu Pantai Raca Buaya Oh iya pantai ini berada di Kabupaten Garut ya Kami sampai di Pantai Raca Buaya pada jam makan siang yaitu jam 12 siang di hari Sabtu Tiket masuk ke sini adalah 7.500 untuk dewasa dan anak-anak hanya bayar 5.000 saja Jadi totalnya 20.000 saja Oh iya untuk rute menuju ke sini teman-teman bisa cek video aku sebelumnya ya Oh iya di Pantai Raca Buaya juga ada beberapa penginapan dan villa yang bisa disewa oleh pengunjung Kalau teman-teman mau bermalam di Pantai Raca Buaya Di sini banyak pilihan penginapannya Di Raca Buaya ini terdapat tempat pelalangan ikan hasil tangkapan para nelayan Seperti inilah situasi di Pantai Raca Buaya teman-teman Dan Raca Buaya memiliki banyak warung-warung kuliner yang menyajikan makanan-makanan laut segar Yaitu ikan laut, kerang, udang, cumi, dan banyak lagi Teman-teman yang suka dengan kuliner seafood Pantai Raca Buaya ini adalah tempat yang recommended buat dikunjungi Ikuti terus videoku ya Dan kita tulis dari sepanjang Pantai ini Banyak saung-saung yang bisa digunakan untuk istirahat dan memesan makanan Di sini kami memilih salah satu warung untuk istirahat dan memesan makanan Kami memasang ikan cuai bakar seberat 1 kg lebih Dan ini murah loh teman-teman Cuma sekitar Rp70.000-an aja Satu paket dengan nasi timbel, sambal lapan, dan kelapa muda Kami cuma membayar Rp110.000 aja Murah kan? Menikmati makanan seafood dengan sugaan suasana pantai Benar-benar pengalaman yang sangat menyenangkan Seperti inilah situasi di bibir pantai Rancabuaya Airnya bening banget loh teman-teman Pantai ini memiliki ciri khas yaitu batu-batu karang di sepanjang bibir pantai Dan ombak-ombak yang kencang Jadi emang gak diperbolehkan untuk berenang di sini ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton